Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Jati Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri Satu Jati Serta teman-teman yang saya banggakan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya Sehingga kita semua dapat melaksanakan Pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam kita lanturkan kepada Junjungan Nabi Besar kita Muhammad S.A.W Perkenalkan nama saya Deviana Kumalasari Dari kelas 10 TPSM 3 Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pidato dengan tema Pembelajaran secara online Atau yang biasa disebut dengan daring Teman-teman yang saya banggakan Saat ini virus corona sedang menjadi Perbincangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia Karena adanya virus ini Kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara online Atau daring Yang mana pembelajaran daring adalah Sistem pembelajaran tanpa tatap muka Antara guru dan siswa secara langsung Tetapi dilakukan melalui online Yang menggunakan jaringan internet Yang pastinya ada banyak hal yang membuat kita Harus beradaptasi dengan keadaan saat ini Yang dulunya materi disampaikan secara langsung Tetapi sekarang kita hanya bisa Membaca dan memahami dari buku paket Ataupun browsing di internet Pembelajaran daring ini Sangat tidak efektif Karena yang dulunya Kita bisa bertanya Tentang materi yang belum kita pahami Secara langsung Tetapi sekarang Sudah tidak bisa lagi dilakukan Banyak orang tua yang mengeluh Karena tidak bisa membantu anaknya belajar Ataupun mengenai borosnya kuota Yang digunakan untuk melakukan Pembelajaran daring tersebut Teman-teman yang saya banggakan Patutlah kita bersyukur Karena masih bisa Melakukan pembelajaran daring ini Jika dilihat di luar sana Masih banyak teman-teman kita Yang tidak bisa melakukan Pembelajaran daring ini Karena terbatasnya sinyal Ataupun belum mempunyai handphone Maka dari itu Marilah kita tingkatkan semangat Belajar kita Dalam melaksanakan pembelajaran daring ini Supaya kita bisa Memahami materi dengan baik Dan mendapatkan nilai yang memuaskan Setidaknya ada beberapa cara Agar motivasi belajar Dalam masa pandemi ini Bisa terus terjaga Pertama Kita harus selalu menjaga Kesehatan Dan rutin bangun pagi Walaupun nantinya Kita hanya belajar di rumah saja Tetapi kesehatan Harus tetap terjaga Dan kegiatan Rutin bangun pagi Perlu dibiasakan Dengan tubuh yang sehat Kita bisa membangkitkan Motivasi belajar daring Karena Fisik maupun rohani Sudah siap menerima Transferan ilmu Dari bapak atau ibu guru Kedua Agar motivasi belajar daring Bisa terus bertumbuh Kita perlu Merasa butuh dengan pelajaran Materi apapun Kita Jangan pernah mengeluh Karena Ilmu tersebut Akan sangat berguna Di masa depan Bapak ibu guru Yang saya hormati Dan juga teman-teman Yang saya banggakan Harapan kita semua Di masa Yang masih pandemi saat ini Kita harus tetap Bersemangat Dalam belajar Semakin kesini Semakin sadar Bahwasannya Belajar tidak hanya Di sekolahan Ataupun Di dalam ruang kelas Tetapi Kita bisa belajar Dimanapun Kapanpun Dan dengan siapapun Maka dari itu Marilah kita Semangat Belajar Dan Jangan pernah Kutus asa Demikian Pedato yang dapat Saya sampaikan Apabila ada Tutur kata Yang kurang berkenan Di hati Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh